Kak Nino itu kerjaannya nge-bully aku doang. Ya karena it's my very first album. Jadi ya itu bener self title, self title. Kayak introducing ini Marian dan musiknya yang akan kalian nikmati ke depannya. Mereka ahlinya dan menurut aku mereka spesial diantara yang lainnya. Kalau dibilang rasanya bekerja sama mereka gimana seru banget. Karena mereka kayak aku punya tiga kakak cowok yang kepribadian berbeda. Jadi kayak kalau misalnya sama Kak Lale gitu kayak dia yang selalu diem lala maunya gimana. Kayak ga ademat ngomongnya sama dia kalau dia pengen tau musik yang aku mau tuh seperti apa. Kalau sama Kak Ilman dia tuh kreatif banget. Dia tuh kayak lu biarin dia kerja sendiri gitu. Kayak lu liat aja kayak udah seru gitu. Kak Nino itu kerjaannya nge-bully aku doang. Tapi dia such a good writer. Dia penulis yang sangat baik. Dia penulis lirik yang indah. Dan juga pencipta lagu yang hebat gitu. Dikasih bebas sekali. Dibiarkan kamu mau lagu yang mana. Misalnya aku dikasih pilihan A, B, C, D gitu. Kamu mau yang mana dari A, B, C, D ini? Alasannya apa? Yang penting aku alasannya benar. Kalau misalnya maunya kayak apa ya pasti mereka nanyain aku dong. Karena mereka mau menulis. Mereka mau buatin lagu buat aku. Dimana itu harus nyaman buat aku juga. Kalian sesuatu yang aku suka. Sesuatu yang aku comfortable. Sesuatu yang membuat aku percaya diri. Jadi emang aku dikasih ruang yang besar kok. Bahkan mereka bilang kalau Lala pengen ikutan nulis. Sebenarnya gapapa. Cuma emang aku yang belum bisa. Aku yang belum pede. Kalau Tuhan 13 itu jadi Kak Upi itu sering di studionya Maliknya mereka punya project juga. Dan dia emang sering ada di situ. Mereka juga punya project. Jadi emang aku kenalan di situ. Tapi kalau di lagu favorite scene itu disaranin sama Lale Ilman Nino-nya. Jadi Kak Lale, Kak Ilman, sama Kak Nino-nya itu yang mereka kesaranin. Gimana kalau Tuhan 13 gitu. Dicobain. Mereka coba ngisi sampelnya juga. Emang dia keren. Terus aku pas cari tau, he is dope. Dan emang dari label udah setuju. Aku juga ya oke-oke aja. Maksudnya mereka lebih mengerti. Dan mereka rasa Tuhan 13 paling qualified. Dan emang dia keren banget. Dia very dope. Akhirnya part rap itu jadi mah banget di lagu itu. Jadi bagus banget. Jadi aku itu adalah musik video pertama yang aku bener-bener ikut. Dari meeting paling pertama. Aku bener-bener ikut, ikut andil gitu. Jadi ide-nya, idea dari aku dan dari tim, dari production house-nya. Sama paling dari label, paling mereka cuma kayak ya ini oke, ini no gitu. Tapi kalau dari, ya aku bener-bener ikutan meeting. Bicarain konsepnya mau gimana. Fashionnya mau kayak gimana. Apa yang mau lebih ditonjolkan. Kayak gitu-gitu. Aku bener-bener ikutan almost everything. Even aku ikut editing-nya bahkan. Maksudnya aku ikutan milih juga for some part of the scene yang aku suka gitu. Aku nitip tone warnanya kayak apa. Dan aku mau itu sampai ke hal-hal kayak aku milih thumbnail-nya pun aku pilih gitu. Almost everything. Bisa dibilang live editing pun aku ada. Kalo menyakut lirik atau musiknya mungkin lebih nanya ke Lael Manino-nya. Tapi aku, soalnya mereka ya mikirin kan lirik dan lain-lain dapetin dari mana gitu. Tapi kalo aku pribadi kalo soal genre-nya dan kenapa dia beda mungkin karena aku pop R&D. Terus mungkin karena cara nyanyinya mungkin jadi emang kedengaran sedikit berbeda dari pop Indonesia gitu. Tapi aku gak bilang laguku gak pop Indonesia banget sih. Kerasa juga pop Indonesia ya. Mungkin karena emang Marion beda aja. Sama ya. Tapi kalo referensi jenis musiknya sih kalo diliat dari album yang kita buat kemarin. Aku maunya dan kebetulan Lael Manino-nya dan label juga berpikir hal yang sama. Kalo misalnya kita bagus banget kalo kita bisa bring back. brings back kayak 80s, 90s, R&B, pop. Jaman-jaman itu. Dan akhirnya kita bawa kembali gitu. Di album Marion ini. Kalo bisa didengar mulai dari hit snare-nya. Bahkan hit snare drum-nya dan lain-lain kayak gitu-gitu tuh. Jaman dulunya di beberapa lagu yang aku punya. Kenapa enggak sih sebenernya? Kalo bisa, when it's about trend. Kalo emang soal trend dan lain-lain. Ada banyak. Tapi kalo aku mindset-nya lebih ke aku merilis. Melakukan berkarya sesuai dengan apa yang aku nyaman. Apa yang aku suka. Menjadi sedikit idealis. Kenapa sedikit? Karena gak bisa dipungkiri. Ada masukan-masukan dari tim gitu kan. Dari label, dari segala macem. Yang emang ada hal kayak bisnis. Ada hal lain-lain. Tapi aku berusaha. Sebaik mungkin untuk menjadikan karya yang aku keluarkan. Yang aku remis itu. Very pure. Very close ke aku gitu. Maksudnya sesuatu yang emang aku suka. Dan aku restui untuk ada. Keluar dari aku. Maksudnya dari mulutku kan. Dari suaraku. Dari performance-ku. Karena menurut aku kalo misalnya. Aku honest sama apa yang aku rilis. Aku bisa connect sama orang-orang. Yang emang honest. Suka sama musikku gitu. Hi everyone. Aku Maryin Jola. Jangan lupa untuk dengerin. My newest single. Yang ada music videonya. Favorite Sin. Kalian bisa nonton di Youtube. Dia juga bisa dengerin lagunya. Di semua media platforms. Semua music platforms. Dan jangan lupa untuk dengerin. Albumnya juga. My very first album. Ada banyak hal disitu. Yang bisa kalian dengerin. Dan kalian bisa mengenal aku. Lebih jauh lagi dari musik-musik disitu. Ya pokoknya. Please give so much love and support. Towards my works. I love you. I love you. Bye. 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 Bye.